Intro Halo sahabat peta, bagaimana kabar hari ini? Semoga sahabat peta selalu diberikan kesehatan Sahabat peta, hari ini saya berada di jalan lingkar Kudus Jepara Hari ini Dinas PUPR Kudus Jepara melakukan perbaikan jalan di jalan tersebut Tepatnya jalan di daerah Busening, Desa Jati Jalan ini sejauh sekitar 200 meter diperbaiki Selain itu ada beberapa tingin lain yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Bagaimana informasinya? Berikut-ikutannya Terima kasih telah menonton Sahabat ini proses pengapalan di jalan Kudus Jepara Jalan lingkar Kudus Jepara Tepatnya di daerah Kencing Jadi ini petugas sudah mulai menaruh asfal dan diratakan di jalan Ini yakni proses dari Dinas PUPR Kabupaten Kudus Di mana pengerjaan hari ini fokus pada perbaikan jalan Tepatnya di daerah Kudus Jepara 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 selamat menikmati jadi sahabat jalan diperbaiki ini sekitar 200 meter jadi dari titik sana sampai titik sini cuma 200 meter jadi alasan diperbaiki jalan ini ada cekungan cekungan bagaimana nanti ketika diperbaiki diharapkan para pengguna jalan yang merewati jalan ini akan bisa merasakan kenyamanan dalam bergendara kita melaksanakan pekerjaan penambaran rutin untuk jalan ini jalan R-Agil Ijen kenapa kita tambah ini karena sudah berapa tahun kondisinya agak menurun karena ada beban muata yang luar biasa, ini terjadi penurunan sehingga kita pakai material ACWC ada ACWC ini pengadaan lelang tahun 1930 untuk pengadaan rutin berbarengan dengan ini sebenarnya kita sudah mulai pekerjaan pasal kemarin yang ada 16 ini itu meliputi di 5 ruas ruas yang pertama di Kudiman ruas kedua itu di jalan Mayorutur Air Pernanto ketiga itu di jalan yang kelima ini yang di R-Agil Ijen Pak, untuk total anggaran untuk perawatan jalan ini totalnya ada berapa Pak? kalau total anggaran Rp. 2,75 Rp. 2,75 Rp. 2,75 Rp. itu tadi dari pengadaan ACWCnya sendiri itu Rp. 900 Rp. kalau yang lain terdiri di atal material yang lainnya Pak, apakah ini menjadi salah satu prioritas atau bagaimana Pak? di lokasi-lokasi tersebut? kalau lokasi prioritas memang kalau yang ini ya saat ini kita datangi atau kita laksanakan ini merupakan penghubung antara kutus keparah sehingga ini dan ases ekonomi ases kebutuhan memang tak akan dibutuhkan oleh masyarakat yang kedua ini juga kita akan mengurangi antara kutus kebutuhan yang di jembatan dengan kondisi dana yang lebih kabut lebih mulus sehingga ancaman kejembatan yang di keting itu akan berkurang kenapa? karena ketinggian yang di keting tidak menurut nah tahun depan akan kita anggarkan untuk ya Pak Pak Tema Pak, ada cara sendiri Pak di tengah pandemi ini perusahaan pekerjaannya dipercepat atau ini gimana Pak atau antara pandemi seperti ini dalam pekerjaan kalau untuk pandemi kita coba memakai protokol kesehatan pekerja pakai masker terus kita kalau berjarak memang bisa-bisa kita alasanakan contoh juga pensone kita kurangi mungkin biasanya 1 grup sudah 12-15 ini sekitar 10 orang saja tapi dengan jam kerjanya ditambah itu gimana? kalau jam kerja tetap kita masih bisa masih bisa mengantisipasi kemacetan kepeda motor Pak ini kan agar tidak dijaga bukan nanti ini kita mencintai dengan korek dan juga dengan hidup pecah awal dari kuasa kemarin kita sudah jambing dari mulai sebut terutama di dalam lantasnya pertama hidup juga kita sedang sehingga nanti untuk pengaturannya kemacetan sudah dikurek dari hidup sama dari polatan ini memang kita melihat kondisi kalau tak kolomnya agak besar karena ini merupakan jarum lingkar yang langsung dikurek khusus dengan kemarin Pak, kalau jumpah kilometernya Pak ada berapa di lima tempat itu? kalau patutnya itu sekitar 700 meter 700 meter oke rencana selain jalan apalagi Pak yang dikerjakan? kalau berada kalau untuk Bina Marga khusus sendiri ada beberapa jembatan itu ada yang di lelah suka yang rehat perbaikan kalau yang perbaikan sekarang posisi di Raktahu Raktahu di Kerambatan Kijil Simangu berarti ini untuk proyek-proyek di Dinas sudah dimulai semua ya Pak? oke sudah dimulai semua nanti untuk yang lelah karena kemarin belum saja refocusing COVID selesai mungkin di akhir bulan atau awal dihancapan mulai lelah sahabat itulah liputan saya hari ini mengenai perbaikan jalan di jalan lingkar Pusus Kebaran semoga informasi ini bisa memberikan manfaat dan rapat bagi sahabat bisa semua jangan lupa like, comment dan subscribe channel-nya untuk bisa tukar terima kasih